Saudara, personel kepolisian Resor Bone menangkap pria berusia 50 tahun yang tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa ini terungkap setelah warga menemukan jenazah seorang perempuan di kebun pisang. Seorang pria berinisial DW berusia 50 tahun tak berkutik saat ditangkap personel kepolisian Resor Bone. DW ditangkap karena membunuh istrinya sendiri dengan benda tajam. Hal ini terungkap usai warga menemukan jenazah seorang perempuan di kebun pisang milik warga di Dusun Mateko, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di hadapan polisi, DW mengaku membunuh istrinya karena cemburu terhadap lelaki lain yang diduga berselingkuh dengan sang istri. Suaminya ini yang berponceng dengan seorang perempuan melihat korban. Dan langsung berhenti kemudian mengambil para yang ada di motor dan terbungkus dalam kalung. Kemudian mengejar korban sehingga korban ketakutan dan menarikan diri. Namun korban pada saat itu kecapian. Sehingga korban berhenti dan pada saat itu terduga pelaku merasa sakit hati. Karena korban dituduh melakukan persilukuan dan yang menyebabkan keduanya renggang dan berpiksa selama 2 tahun. Akibat perbuatannya, DW terancam hukuman 15 tahun penjara.